Kitab Pengkhutbah, Pasal 8 Hikmat dan Kuasa Tidak seorang pun dapat mengerti dan menjelaskan sesuatu yang dapat dilakukan orang bijak. Hikmatnya membuat mereka bahagia, yang dapat mengubah wajah yang bersedih menjadi berbahagia. Aku mengatakan kamu harus selalu menaati perintah Raja. Lakukanlah itu, karena engkau telah berjanji kepada Allah. Jangan takut memberi saran kepada Raja, dan jangan dukung sesuatu yang salah. Tetapi ingat, Raja memberi perintah yang membuat hatinya senang. Dia mempunyai hak untuk memberi perintah, dan tidak seorang pun yang dapat mengatakan kepadanya apa yang harus dilakukannya. Orang akan aman jika mereka menaati perintahnya. Orang bijak tahu waktu terbaik untuk melakukannya, dan juga tahu kapan melakukan yang benar. Ada waktu yang tepat, dan ada cara yang tepat untuk melakukan segala sesuatu. Tidak seorang pun yang dapat mengatakan kepadamu yang akan terjadi kemudian. Tidak seorang pun memiliki kuasa untuk menjaga rohnya pergi. Tidak seorang pun punya kuasa untuk menghentikan kematian. Selama perang, seorang tentara tidak punya kebebasan untuk pergi kemana saja ia mau. Sama halnya dengan seseorang yang melakukan kesalahan. Iblis tidak mengizinkannya bebas. Aku telah melihat semuanya itu. Aku sangat memberikan perhatian tentang sesuatu yang terjadi di bumi, dan aku melihat orang berjuang untuk menguasai orang lain. Dan itu tidak baik baginya. Aku juga melihat cara penguburan yang besar dan indah bagi orang jahat. Ketika orang pulang, setelah penguburan, mereka mengatakan hal yang baik tentang orang jahat yang mati itu. Hal itu juga terjadi di kota-kota tempat orang jahat itu telah melakukan banyak kejahatan. Itu tidak berarti. Keadilan, penghargaan, dan hukuman Kadang-kadang orang tidak segera dihukum atas kejahatannya. Hukuman terjadi sangat lambat, Dan itu membuat orang lain melakukan kejahatan juga. Orang yang berdosa mungkin melakukan ratusan kejahatan dan tetap panjang umur. Namun, aku tahu bahwa hal yang terbaik ialah tetap taat dan hormat kepada Allah. Orang jahat tidak menghormati Allah. Jadi mereka tidak sungguh-sungguh menerima hal yang baik. Mereka tidak akan hidup lama. Hidup mereka tidak seperti bayangan yang menjadi panjang, Dan semakin panjang sewaktu matahari mau terbenam. Ada hal lain yang juga terjadi di bumi yang tampaknya tidak adil. Hal yang jahat akan terjadi kepada orang jahat, Dan yang baik terjadi kepada orang baik. Tetapi kadang-kadang yang jahat terjadi kepada orang baik, Dan yang baik kepada orang jahat. Itu tidak adil. Jadi, kusimpulkan, Lebih penting menikmati hidup, Karena hal terbaik yang dapat dilakukan dalam hidup ini, Ialah makan, minum, dan menikmati hidup. Paling sedikit hal itu membantu orang menikmati kerja keras Yang diberikan Allah kepadanya selama hidupnya di bumi. Kita tidak dapat mengerti semua pekerjaan Allah. Aku telah mempelajari dengan hati-hati Tentang sesuatu yang dikerjakan orang dalam hidup ini. Aku melihat betapa sibuknya mereka. Mereka bekerja siang dan malam, Dan mereka hampir tidak pernah tidur. Aku juga melihat banyak hal yang dilakukan Allah. Dan aku melihat orang tidak dapat mengerti Semua pekerjaan yang dilakukan Allah di bumi. Engkau mungkin berusaha untuk mengerti, Tetapi engkau tidak mengerti. Bahkan, jika seorang bijak mengatakan Dia mengerti yang dilakukan Allah, Itu tidak benar. Tidak seorang pun dapat mengerti semuanya itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!